Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen semoga hari ini semua penonton Natasha kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di video kali ini saya mau buat bolu mentega tiga telur kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan 150 gram margarin setara dengan 10 sendok makan 125 gram gula halus setara dengan 9 sendok makan kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata seperti ini lalu rapikan selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang dan berwarna putih pucat setelah sekitar 10 menit dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang dan berwarna putih pucat kemudian masukkan tiga butir telur suhu ruang dimasukkan secara bertahap atau satu persatu lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata tujuan telur dimasukkan secara bertahap atau satu persatu supaya adonannya lebih cepat tercampur rata ya teman-teman setelah seluruh telur masuk dan tercampur rata seperti ini masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 15 sendok makan dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata setelah seluruh tepung terigu masuk dan tercampur rata seperti ini masukkan satu setengah sendok makan tepung maizena setara dengan 15 gram 3 per 4 sendok teh baking powder lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata 3 per 4 sendok teh baking powder tidak penuh satu sendok teh ya teman-teman setelah tercampur rata seperti ini masukkan satu saset kental manis putih setara dengan 3 sendok makan atau 40 gram lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata lanjut kita aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk setelah tercampur rata seperti ini masukkan 3 sendok makan meses coklat atau sesuai selera kemudian aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata saat mengaduk meses seperti ini jangan dimixer ya teman-teman karena kalau dimixer mesesnya bisa jadi hancur sebaiknya tetap diaduk menggunakan spatula saja ya selanjutnya siapkan loyang lalu olesi dengan karlo karlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan minyak goreng setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 7 cm ya teman-teman selanjutnya ratakan adonan memakai sumpit atau tusuk sate lalu hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar setelah itu adonan ini siap kita panggang dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 175 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang bersih adonan ke dalam oven kemudian panggang di suhu 175 derajat celcius api atas bawah selama 50 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing setelah sekitar 50 menit dipanggang bolu menteganya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang nah ini dia bolu mentega tiga telurnya sudah jadi setelah bolunya sudah dingin kemudian potong-potong sesuai selera bolu mentega tiga telur ini rasanya super duper enak super empuk super lembut super moist dan lumer di mulut ini recommended banget dan harus dicoba ya teman-teman wajib dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih bye 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 bye